Pekan kreativitas siswa yang dilaksanakan setiap tahunnya ini merupakan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas siswa ke depan untuk berani tampil dan berkreasi dalam menghadapi kehidupan di masa akan datang. Upati Aceh Jaya, Insinyur Azhar Abdul Rahman saat membuka kegiatan tersebut mengatakan kreativitas alamiah yang dibawa oleh seseorang sejak lahir harus dipertajam dan diasah dari kecil. Karena masa kecil adalah masa kemasan yang paling produktif dan efektif dalam membentuk karakter dan kreativitas manusia. Menurut Azhar, tugas pemerintah, swasta, orang tua, guru dan lingkungan masyarakat harus dapat memberikan dorongan kepada anak-anak agar dapat muncul motivasi dalam dirinya. Jika serana dan praserana sudah tersedia, dorongan sudah ada, maka anak pun akan berproses dan berkreasi dengan sendirinya. Pertanyaan Pekan Kreativitas Pendidikan ini dilaksanakan untuk mendorong anak agar belajar dan berkarya. Sehingga nantinya diharapkan anak lebih kreatif serta dapat membentuk karakter yang siap tampil di masa mendatang. Pekan kreativitas yang selenggarakan ini menampilkan tarian kreasi kolosal yang ditampilkan 100 peserta dari siswa-siswi stand-up komedi dan stand-stand pameran karya siswa-siswi 7 SMK di Aceh Jaya. Dari Aceh Jaya, Kontributor Aceh TV melaporkan.